Masih di Borgol, sama saya Bang Jek Nah pantauan terakhir nih, lagi-lagi nih tim Damkar kembali lagi mengevakuasi ular sanca nih Sepanjang 3,4 meter berhasil dievakuasi Wah mantap pak, bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Personel Damkar Kota Jambi mengevakuasi ular sanca yang memiliki panjang 3,4 meter Di perumahan Vila Kenali RT21 No. 20 Kejamatan Kota Paru Kota Jambi pada selasa 30 Agustus 2022 lalu Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Firiadi mengatakan bahwa pihaknya mendapat kesulitan dalam proses evakuasi Karena ular sanca tersebut berupaya masuk ke dalam selokan air rumah warga Untuk mempermudah proses evakuasi, personel Damkar terpaksa membokar teras rumah warga tersebut agar ular bisa ditarik secara paksa Setelah satu jam melakukan evakuasi, akhirnya ular sanca tersebut berhasil ditangkap Penangkapan ular ini berawal dari informasi dari masyarakat yang melihat ular melintas secara bebas di permukiman masyarakat Setelah berhasil dievakuasi, ular sanca tersebut dibawa ke Mako Damkar Kota Jambi Untuk diberikan kepada komunitas pencinta reptil di Jambi atau dilepas liarkan kembali ke habitatnya Dimas Sanjaya, Cek TV, Pelaporkan